Boremania apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Miss Borem di acara yang fenomenal, fantastis, bombastis dan semoga inspiratif hanya ada di Borem Pocoe Sangareno Man. Dan kali ini Miss Borema akan membahas tentang menara tertinggi di dunia. Nah, biasanya kan menara-menara ini digunakan untuk pemancar telekomunikasi, namun sekarang tidak jarang berfungsi sebagai objek wisata atau semacamnya. Yuk kita bahas 5 menara tertinggi di dunia versi Borem. Kanton Tower atau menara kanton terletak di kota Gongzhou, Provinsi Guangdong, China. Jika dihitung dengan antena di atasnya, kanton tower memiliki tinggi 610 meter, tapi jika yang dihitung menaranya saja maka tingginya hanya 433,2 meter. Pada ketinggian inilah, pengunjung bisa menikmati panorama kota melalui kaca tembus pandang. Dan fungsi utama menara ini adalah tower televisi. Tapi di dalamnya ada berbagai fasilitas tambahan untuk pengunjung. Menara terdiri dari 5 bagian, yang di dalamnya terdapat food court, ruang pameran, observatorium, ruang konferensi, toko dan wahana permainan komputer. Di puncak tertinggi terdapat ruang cukup luas untuk memandang seluruh kota Gongzhou dan terdapat pula toko souvenir. Menara yang dibangun mulai tahun 2005 silam dan dibuka pada tahun 2009 ini didesain seolah memiliki pinggang. Bagian tengahnya lebih kecil dari bagian bawah dan atas. Dari jauh, menara terlihat berwarna mengkilap dan biru. CN Tower ini juga memiliki ketinggian 553 meter. Lokasinya terletak di Toronto, Ontario. Menara yang ada di Kanada ini menjadi menara tertinggi di dunia dan struktur tertinggi Amerika Utara lho. Sudah berdiri sejak 1973, menara CN ini sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara karena menara CN menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kanada. Menara ini memiliki fasilitas yang sangat modern dan canggih lho permainya. Terdapat 6 lift dengan kecepatan tinggi dan juga material kaca yang sangat kokoh. Bahkan lift ini dapat mencari puncak menara dalam waktu 58 detik saja dengan kecepatan 22 km per jam. Dari sini kalian bisa memandangi seluruh kota Toronto dari sisi pemandangan terbaik. Bahkan air terjunya gara pun dapat terlihat. Wow, terbayang ya tingginya menara ini setinggi apa. Bahkan dapat dilihat dari jarak 29 mil tanpa menggunakan teropong lho permainya. Awalnya digunakan sebagai menara komunikasi dan observasi, namun kini digunakan sebagai pusat hiburan karena menara CN menjadi landmark terbesar di Toronto. Sekitar 2 juta wisatawan mancanegara datang ke Kanada untuk mengunjungi menara CN ini lho permainya. Tertarik datang ke sini? Menara Ostankino Anda hanya bisa datang ke sini jika Anda mendapatkan izin pribadi. Namun tenang saja jika Anda tetap ingin berkunjung ke sini, Anda bisa memesan tiket elektronik dengan mudah melewati situs menara Ostankino. Tur paling awal dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Menara TV setinggi 540 meter di Moskow ini menjual tiket dewasa dengan harga 1000 rubel, sedangkan untuk anak-anak atau pelajar hanya 500 rubel. Fasilitas yang ada di menara ini salah satunya adalah restoran yang berputar menempati 3 lantai setinggi 334 meter dan berubah sungguhnya 2 kali setiap 40 menit sehingga pengunjung mendapatkan tampilan panorama Moskow seutuhnya. Di dalam menara Anda juga dapat menemukan sebuah musim kecil yang memamerkan koleksi berkaitan dengan transmisi TV serta sistem telepon zaman dahulu, juga pemasangan konstruksi untuk memperbaiki menara. Selain itu Anda juga akan melihat bahwa sebagian besar acara bincang-bincang Rusia disiarkan di Ostankino. Dengan kerumunan orang banyak yang berkumpul di luar studio setiap kali program dimulai. Anda bisa mendaftar sebagai penonton dan Anda bahkan akan dibayar untuk itu. Wah jadi penonton bayaran nih. Tokyo Sky Tree adalah bangunan menara yang berdiri di distrik Sumida dan letaknya berada di dekat sungai Sumida yang berseberangan dengan Asakusa. Menara ini memiliki ketinggian 634 meter dan didombatkan sebagai bangunan menara tertinggi di dunia. Di ketinggian 350 meter menara terdapat Dek Observatorium Tokyo Sky Tree. Untuk wisatawan asing sekarang diberlakukan VAS Sky Tree Tiket dan untuk membeli tiket tersebut diperlukan paspor dan juga dokumen identitas lainnya sebagai bukti yang menunjukkan identitas ke warga negaraan. Ada 4 lift yang disediakan untuk mengakses Dek Observatorium. Masing-masing lift memiliki satu dari empat tema musim yang ada dalam setahun. Dari ketinggian 350 meter ini Anda bisa menikmati pemandangan Tokyo dengan perspektif 360 derajat. Anda juga akan menemukan lantai kaca. Untuk berdiri di atas kaca setebal 48 milimeter itu tentunya diperlukan keberanian yang tinggi poromania. Anda akan menyadari betapa tingginya tempat Anda berada sekarang saat melihat ke bawah dari lantai kaca ini. Tokyo Sky Tree Tembo Galeria berada di ketinggian 450 meter. Tokyo Sky Tree Tembo Galeria merupakan koridor pemandangan tertinggi dan saat Anda naik ke sana Anda akan merasakan seolah-olah berjalan di atas langit. Gedung-gedung indah dan menjulang seolah telah menjadi ikon wisata di Shanghai. Salah satu yang paling terkenal apalagi kalau bukan Oriental Pearl Tower. Kemegahan dan keunikannya mampu menyedot perhatian wisatawan lokal maupun manca negara. Jam operasional menara Oriental Pearl ini mulai dari jam 8.30 sampai jam 21.30 malam. Oriental Pearl Tower atau juga dikenal sebagai Oriental Pearl Radio TV Tower merupakan menara penyiaran dengan ketinggian 468 meter. Arsitektur bangunan ini sangat unik dengan menerapkan desain berbentuk bola sebagai ciri khasnya. Di ketinggian 120 meter dan 300 meter terdapat bagian bangunan berbentuk bola yang dihubungkan bagian bangunannya yang menyerupai sebuah tangga. Fasilitas yang ada di dalam bola besar di Pearl Tower. Bagian atas terdapat restoran berputar yang membutuhkan waktu 1,5 jam untuk berputar 360 derajat di atas ketinggian 267 meter. Wuuuuh waktu yang cukup untuk menikmati makanan lezat dengan panorama yang menawan. Di bagian bola yang lebih besar di bawah terdapat banyak area rekreasi. Salah satunya adalah terdapat dek observasi setinggi 263 meter dan 259 meter. Terima kasih telah menonton!